Eksperimen sederhana ini mereplika acara kerja roket yang meluncur ke luar angkasa. Kepada anak-anak perempuan suku Pasquayakui di Tucson, Arizona, Sarina Salido memperagakan percobaan sederhana tentang tekanan udara, kelombang suara, hingga seni. Oh yay! Tahun 2016, Sarina menggagas Taking Up Space, program 36 minggu yang berfokus mengajarkan ilmu pengetahuan roket, matematika, hingga budaya suku asli ke anak-anak perempuan suku asli Amerika. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan para siswi mengikuti Space Camp atau Kemp Luar Angkasa di Huntsville, Alabama. Menurut Sarina, ketertarikan anak perempuan terutama dari suku asli akan bidang IPTEC menurun drastis ketika memasuki usia SMP. Peserta muda Taking Up Space, seperti Senarika, tertarik pada sejumlah eksperimen sederhana yang dipraktekkan. Saat ini, kelas masih dilakukan secara daring karena pembatasan COVID. Namun keterbatasan ini justru jadi kesempatan memperluas program. Tantangan lain adalah memperoleh kepercayaan dari keluarga dan suku asli siswi peserta. Biaya mengikuti Space Camp yang mencapai $2.000 per anak membuat Taking Up Space harus kreatif mencari dana. Beruntung, komunitas lokal melihat pentingnya program ini. Bagi Sarina, ketertarikan anak perempuan suku asli akan IPTEC sudah cukup memotivasinya untuk terus melanjutkan program ini. Dari Tucson, Arizona, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, dan Supriyono, DOA.